Gempa bumi mengguncang wilayah Provinsi Jawa Timur dengan magnitudo 6,1 pada Sabtu 10 April siang serta gempa susulan pada Minggu 11 April pagi. Presiden RI Jokowi Dodo telah mendapatkan laporan dari Kepala BNPP Doni Munardo terkait gempa yang mengguncang di wilayah Jawa Timur. Jokowi memerintahkan jejarannya untuk pertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 11 April 2021. Jokowi telah memerintahkan kepada Kepala BNPP, Kepala Basar Das, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri peserta seluruh jajarannya. Juga Pemprov, Pemkot, Pemkap untuk segera melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat untuk mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut. Dilansir oleh satkap.co.id, Presiden juga menyampaikan duga cita yang mendalam terhadap korban meninggal dunia akibat musibah itu. Lebih lanjut, Jokowi meminta agar kesiap-siagaan dan kewaspadaan telah menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain. Berdasarkan informasi dari BMKG, Gempa Tektonik Magnitudo 6,1 terjadi pada Sabtu 10 April 2021 pukul 14 lebih 16 detik waktu Indonesia Barat di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang. Tak hanya di wilayah Malang, kuncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga Bali dan NTB. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jatimur pada hari Sabtu siang kemarin, 10 April 2021. Dan saya juga tadi mendapatkan laporan juga bahwa terjadi gempa susulan bagi hari tadi. Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh jajaran APRA terkait lainnya, juga Pemprov, Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya kepala bumi tersebut. Dan saya atas nama Pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah Ring of Fire, di wilayah Cincin Api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya. Kapan saja, dan oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada Benur, Bupati, dan Wali Kota untuk terus menghimbau masyarakat, untuk mempererat kerjasama, dan meningkatkan kesiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana. Saya rasa itu. Terima kasih. Demikian Tribu News Update kali ini. nantikan informasi berikutnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!